Oke, kenapa saya? Ini aku kan bulan pas finish dari tadi Oke Tapi majikan sampai sekarang ini gak ada omongan mau nambah apa, gak di gitu Nah, menurut ini gimana? Saya harus persiapan cari majikan atau nunggu dulu? Oke, kamu tau kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Jadi intinya kamu sekarang itu mau finish kontrak pertama kali di Hongkong, bener tidak? Jadi kamu gak tau harus seperti apa dan bagaimana? Gimana maksudnya? Jadi kamu tidak tau apa yang harus kamu lakukan dan harus seperti apa, bener gak? Iya Oke, menurutmu sendiri, kira-kira majikan itu akan renew kamu atau tidak sayang? Gak ada tenda-tendal Oke Kan baik-baik saja Gak pernah ngomong gini-gini Nah, itulah yang membuat kamu nih Terus kamu pribadi seandainya dia mau renew kamu kamu mau? Ya, karena saya putus saya mau tapi kalau memang dia yang gak mau ya mau gak mau cari lagi oke, karena kamu finishnya kan bulan bulan 5 ya? 4 bulan 4 oke, sebenarnya masih banyak waktu karena masih setengah tahun lagi jadi sebenarnya lebih baik kamu nyoba nanya sama majikanmu itu lebih baik boleh tanya boleh, kamu nanya Dada ya, kamu mau renew aku gak? soalnya keluarga aku yang di Indonesia nanyain jadi jangan bilang kalau kamu mau cari majikan lagi atau enggak jadi kalau jawabannya dia gak pasti oh yaudah, kayak gitu soalnya keluarga aku nanyain aku disuruh pulang tapi aku sepertinya mau cari majikan lagi jadi ngomongnya baik-baik komunikasi dengan baik-baik atau enggak sebelumnya yang hubungi agent dulu nanya ke agent gitu atau gimana? sebenarnya gini loh, dok itu kan hubungan kamu dengan majikan agent itu tidak pernah ikut campur, sayang jadi itu hubunganmu dengan majikan jadi kalau majikanmu mau renew ya renew kalau kamu gak mau renew maka agent gak bisa berbuat apa-apa, sayang tapi misalnya yang majikan yang bilangnya mendadak report, bisa mendadak tentang renew atau mendadak tentang tidak renew? tidak renew ya gak apa-apa loh cari majikan lain loh gak ada masalah masih bisa bisa, gak ada masalah oh yaudah, miss, makasih jadi intinya ada di kamu, dok kamu masih mengharapkan dia ya tunggu tapi kamu sudah yakin tidak inginkan dia ya kamu cari majikan itu semua tergantung dari kamu, sayang iya, miss, iya, miss iya, makasih, makasih bye-bye bye-bye oke, saya tahu Anda bingung saya tahu Anda kecewa kadang-kadang saya tahu Anda gak tahu harus berbuat apa karena memang majikan itu berhak berhak apa ya menentukan segalanya kita sebagai pembantu itu merasa harus yaudah nunggu aja gimana keputusan mereka yaudah gak apa-apa yaudah gak apa-apa yaudah gak apa-apa dan pada akhirnya saat mereka sudah gak mau kita waktu kita mepet kita yang kelabakan tapi kalau kita sudah siap-siap dari awal tiba-tiba di interminit sebelum finish kontrak nah ini yang saya katakan adalah posisi sebasalah dan majikan punya ayat 1 pasal 1 nah ini yang selalu saya tekankan buat bambanya kita gak bisa berbuat lebih dari apa yang kemampuan kita kita juga gak bisa membuat majikan tunduk sama kita kita juga tidak bisa memaksa majikan untuk ikut cara kita begitu juga sebenarnya majikan tidak bisa memaksa kita untuk renew dengan dia kalau kita tidak mau jadi semua terpulang pada kita kita kalau mau ya menunggu dia sampai dia berkata renew kalau kita tidak mau yaudah kita pergi mencari yang lain itu sebuah prinsip tapi sekali lagi prinsip itu terpulang pada kalian kalian maunya apa dan seperti apa dan bagaimana itu adalah hak anda saya sebagai tempat curhatan saya tidak bisa menentukan apa yang baik buat anda apa yang tidak baik sama anda karena apa yang saya lihat baik belum tentu apa yang anda lihat baik dan apa yang saya lihat tidak baik belum tentu anda lihatnya tidak baik jadi semua saya kembalikan pada anda semua saya tanyakan hasil akhirnya pada anda karena yang menirima resiko itu anda saya sebagai pendengar jika solusi saya mau bisa dipakai kalau solusi saya tidak mau dipakai juga tidak ada siapapun yang bisa memaksa kalian semua jadi buat teman-teman di luar sana terima kasih saya minta maaf buat telepon yang belum diangkat buat telepon yang kelendran saya minta maaf itu aja dari saya kurang lebihnya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk baiknya dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati